Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di papan tutorial Kali ini kita akan membuat tutorial Tentang Cara Melihat pesanan Barang yang kita pesan Di aplikasi Shopee Nah kalian disini pasti sudah Mengetahui Aplikasi Shopee yaitu Aplikasi jual beli Online terbesar Di Indonesia atau Sudah memiliki Pengunjung yang sangat banyak Nah kita langsung saja masuk ke Aplikasi Shopee Setelah kalian masuk ke brand Aplikasi Shopee kalian Bisa lihat di bawah itu Ada 5 fitur Jika kalian ingin Melihat pesanan kalian sudah sampai Mana kalian klik Gambar orang yang di pojok kanan Bawah itu Setelah ada tampilan seperti Ini Nanti Kalian bisa Pilih pesanan Saya Kalian klik Pesanan saya Nah disitu ada Selesai Dikirim Dibatalkan Nah kalian disitu bisa lihat Ada beberapa Pesanan yang sudah Sudah saya selesaikan Nah disini Ada satu barang yang masih dalam Proses pengiriman Nah bagaimana cara kita mengetahui Barang kita sudah sampai mana Kalian klik Pesanan kalian tadi Jika kalian sudah klik Pesanan kalian tadi Nanti otomatis akan ada tampilan seperti ini Nah disitu ada Informasi pengiriman Kalian bisa langsung saja klik Lihat Informasi pengiriman Otomatis nanti disitu akan detail Pengiriman Barangan kalian sudah sampai mana Nah disitu kalian bisa lihat Estimasi diterima Sebelum minggu 6 Februari 2022 Kalian bisa lihat disitu Dari Jakarta Menuju Surabaya Kalian bisa lihat disitu 2-3 Februari Pengiriman Sedang Mempersiapkan Pesanan anda Nah kalian bisa lihat disitu Setiap hari Di update Barang kalian sudah Sampai mana Nah jadi kalian bisa memantau Barang kalian On progress Atau macet Atau Belum dikirim Dari sini kalian bisa melihat Detail Pengiriman Dari barang Yang kalian pesan Jadi kalian bisa melihat Disitu ada Petanya Disitu kalian bisa melihat Barang kalian itu sudah sampai mana Jadi kalian tidak perlu khawatir Karena biasanya yang tertera Dalam Estimasi Informasi Pengiriman itu Benar Karena saya sudah mengertikan Nah Kalian jangan khawatir Kalian bisa melihat Jika kalian takut Paketan kalian tidak sampai Dan tutorial kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton